Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Pesta Kembang Api Sambut Kemenangan Timnas U22 Meraih Medali Emas Cabang Sepak Bola Seagames Kamboja 2023 Intro Warga terdampak proyek Jalan Tol Solo, Yogyakarta Dirikan tenda di bekas runtuhan rumah Sebagai protes atas ganti rugi tanah yang tidak layak Puluhan calon jemaah umroh Kabupaten Batang Protes ke Biro Perjalanan karena tak kunjung berangkat umroh Padahal mereka sudah bayar lunas biaya umroh senilai 30 juta lebih Puluhan calon jemaah umroh di Kabupaten Batang Protes karena tak kunjung diberangkatkan Mereka meminta Biro Perjalanan mengembalikan uang mereka senilai 38 juta rupiah Kecewa tak kunjung diberangkatkan 32 calon jemaah umroh Menggeruduk Biro Jasa Pemberangkatan Umroh PT Jauh Arah Cahayabadi Di Desa Tambarjo Bandar Kabupaten Batang Mereka menuntut untuk segera diberangkatkan ke Tanah Suci Setelah melunasi pembayaran sebesar 35 hingga 38 juta rupiah per orang Awalnya mereka dijanjikan berangkat pada 24 April lalu Namun karena alasan tertentu pemberangkatan ditunda hingga 15 Mei Ternyata hingga waktu yang telah diajukan Para calon jemaah umroh tak kunjung diberangkatkan Mereka pun mendatangi kantor Biro untuk minta pertanggung jawaban Uang harus kembali Soalnya udah jadi untur-untur terus Udah kesel Tapi kesepakatan gimana? Kesepakatan iya Pak Ya itu hanya mau Mengambilkan Sampai tanggal 25 bulan ini Kalau tidak dipenuhi? Ya terpaksa lewat jalur hukum Akan mengambilkan tanggal 25 Mei 2023 Yang menjadi tanggung jawab administrasi Yang telah dikeluarkan oleh jemaah Ada yang sekitar 35 hingga 6 hingga 7 Untuk dikembalikan ke jemaah yang telah menggantarkan umroh Setelah berdialog Uang calon jemaah umroh akhirnya dikembalikan Uang akan diserahkan pada 25 Mei mendatang Jika tidak dipenuhi Para jemaah umroh akan membawa kasus ini ke meja hijau Kunjor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang Ya di usianya yang sepuh Tak membuat Sumina patah semangat menjalankan ibadah haji Masuk usia 103 tahun Ia semangat berangkat ke Tanah Suci Untuk menjalankan rukun Islam kelima Meski telah menginjak usia 103 tahun Sumina tak berhenti mengejar impiannya Warga desa pengkol kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang ini Akhirnya bisa menjalankan rukun Islam kelima Yakni beribadah haji Perempuan kelahiran 1920 ini telah mendaftar haji pada 2016 lalu Sebenarnya ia masuk dalam skala prioritas Dan berangkat pada 2020 Namun pandemi COVID-19 membuat impiannya tertunda Barulah perempuan yang seumur hidupnya berprofesi Sebagai petani ini akhirnya menginjakkan kaki ke Tanah Suci tahun ini Ini aku tadi aku lari pulau Maksudnya nabung Maksudnya nabung wawannya tapi ini aku Tetutuknya nabung Ini aku Nyambu-nyambu Maksudnya nabung Maksudnya nabung Tani Masih gada Gada Tahun ini ada 811 calon haji yang berangkat dari Kabupaten Rembang Sebagian merupakan jemaah dengan resiko tinggi karena berusia lanjut Yang usia tertua di Kabupaten Rembang Yang 103 tahun ini mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah SWT Dan semua jemaah haji Kabupaten Rembang nanti sehat semua Dan bisa menjalankan syarat rukun wajib haji dan surah-surah haji Dengan sempurna dan pulang utuh untuk jemaah haji Kabupaten Rembang Jika yang tertua berusia 103 tahun Calon haji termuda berusia 21 tahun Calon haji Kabupaten Rembang akan tergabung dalam kloter 90, 91, dan 92 Dan dijatuhkan berangkat pada 20 hingga 21 Juni mendatang Arief Nur, Mbak Porkan dari Kabupaten Rembang Ya untuk mempermudah mahasiswa kelas internasional Universitas Islam Negeri Salatiga Menggelar pembuatan paspor di kampus Adanya program ini membuat mahasiswa tak perlu repot Mendatangi kantor imigrasi di Semarang Seiring berkembangnya zaman Pembuatan paspor kini bisa dimana saja dan kapan saja Salah satunya di lingkungan kampus Mahasiswa dan dosen di Universitas Islam Negeri Salatiga Bisa memperpanjang atau membuat paspor baru Program isi paspor memang dirancang Untuk membuat paspor dengan cara jemput bola Atau mendatangi pemohon paspor Sehingga tak perlu datang ke kantor imigrasi Pembuatan paspor di kampus untuk mempermudah mahasiswa Yang mengambil kelas khusus internasional Sehingga mudah saat akan kunjungan praktik pengalaman lapangan di luar negeri Karena ini melibatkan kampus itu ada surat rekomendasi dari kampus Kenapa yang bersangkutan itu pergi ke luar negeri misalnya Untuk studi atau lanjut riset atau lanjut studi Ataupun perjalanan dinas ke luar negeri Seperti itu nah kemudian tentu disini menyediakan tempat Jaringan yang stabil Dan tentunya dari pihak imigrasi itu yang mempersiapkan dari sana Syarat untuk mengajukan program isi paspor cukup mudah Minimal ada 30 pemohon paspor di satu tempat Nantinya para pemohon harus membawa KTP KK surat nikah atau akte lahir Hanya bisa mengajukan permohonan Pengajuan perpanjangan paspor serta perpanjangan baru Nah nanti setelahnya untuk paspor hilang atau rusak Bisa dilakukan permohonan paspornya di kantor imigrasi setempat Biaya pembuatannya Rp350.000 untuk paspor biasa Dan Rp650.000 untuk paspor elektronik Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga Korban keracunan di Desa Munggur, Kabupaten Karanganyar Mulai membaik Tersisa tiga orang yang dirawat inap di rumah sakit Satu persatu korban keracunan makanan dari acara pernikahan Didatangi petugas Mereka menjalani perawatan jalan di rumah Korban yang didatangi petugas adalah mereka yang usai dirawat inap di rumah sakit Rata-rata kondisinya sudah membaik Tersisa tiga orang yang masih dirawat di Kedaung Kasus keracunan makanan hajatan pernikahan terjadi pada Kamis pekan lalu 57 warga jadi korban 14 orang diantaranya sampai dirawat inap Hingga kini petugas masih menunggu hasil lab dari uji makanan hajatan itu Dampak naiknya harga telur ayam mulai dirasakan para pedagang kecil Seorang pedagang telur gulung di Kota Semarang terancam rugi karena biaya modal tak sebanding dengan penghasilan Naiknya harga telur ayam berdampak pada sejumlah penjualan makanan berbahan dasar telur Seperti pedagang telur gulung di Kota Semarang Ali Kusmiran mengeluh karena sulit mendapat keuntungan setelah harga telur terus naik Jika biasanya harga telur di kisaran Rp26.000 per kilogram Kini sudah mencapai Rp32.000 per kilogram Dengan harga jual telur gulung Rp1.000 per tusuk Ali nyaris tak dapat meraih untung Namun jika ia menaikkan harga telur gulungnya Khawatir dagangannya tak laku Dalam sebekan terakhir harga telur di pasaran naik karena stok berkurang Diduga produksi telur sedang turun di tingkat peternak Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang